Puluhan mahasiswa dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi demonstrasi di halaman DPRD Kabupaten Trenggale pada Senin 18 April 2022. Dalam demo itu, PMI Trenggale menolak kenaikan berbagai komoditas, mulai dari bahan bakar minyak, minyak goreng, bahan pokok, hingga kenaikan pajak penambahan nilai. Para mahasiswa menuntut pemerintah untuk berpihak ke masyarakat kecil, sementara kenaikan berbagai komoditas dan pajak itu menyusahkan masyarakat. Tuntutan disampaikan melalui para anggota legislatif agar diteruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Koordinator aksi Muhammad Rudi Kolikun Nahar mengatakan kenaikan berbagai komoditas itu menyusahkan masyarakat kecil, apalagi kondisi ekonomi masyarakat belum juga membaik pasca pandemi. Para mahasiswa juga mendesah agar pemerintah terbuka terkait berbagai permasalahan yang membuat kenaikan beberapa komoditas dan pajak itu. Desakan disampaikan atas sosok mafia minyak goreng yang sebelumnya sempat disebut-sebut oleh Menteri Perdagangan. Setelah berorasi, para mahasiswa ditemui oleh dua wakil ketua DPRD Kabupaten Trenggale, yakni Doding Rahmadi dan Agus Cahyono. Kepada para mahasiswa, Doding menyebut pihaknya sepakat dengan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Untuk itu, politisi PDIP Perjuangan berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa ke DPR RI dan Sekretariat Negara. Dari Trenggale, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.